Intro Sobat Girlia, lihatlah Aceh merupakan wilayah yang tidak saja dikenal memiliki persona alam yang menawan namun memiliki kekayaan sumber daya alam tapi yang tidak kalah menarik Aceh dilatar belakangi keanekaragaman suku dan budaya dari sekian banyaknya kesenian yang ada di Aceh Tari Saman menjadi salah satu seni tari yang masih eksis hingga saat ini kita akan membahas Tari Saman Tari Saman merupakan sebuah tarian asal suku Gayo Aceh yang dikembangkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama besar bernama Sheikh Saman tarian ini awalnya hanyalah sebuah permainan rakyat bernama Po'ane kebudayaan Islam yang masuk ke daerah Gayo pada masa itu berakulturasi dengan permainan ini sehingga nyanyian dalam tarian ini berubah menjenis sebagai media dakwah dalam mencapai kan siar-siar Islam kebudayaan Islam juga merubah beberapa gerakan pada Tari Saman mulai dari tepukan dan perubahan tempat ini Tari Saman di masa Kesultanan Aceh hanya ditampilkan pada acara perayaan maulid Nabi Muhammad SAW di surau-surau atau di masjid namun pada perkembangannya ia juga kemudian dimainkan pada acara-acara umum seperti acara pesta, pernikahan, fitan, dan lain sebagainya tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kepahlawanan hal ini bisa dilihat dari lagu dan syair pada Tari Saman yang mengandung nilai dakwah dan nasehat selain itu dalam setiap gerakan Tari Saman juga memiliki makna tertentu di samping itu Tari Saman Aceh telah menjadi suatu warisan budaya yang hingga kini masih hidup oleh karanya Tari Saman kemudian mendapat pengakuan dari UNESCO pada 24 November 2011 sebagai warisan tak benda milik masyarakat Aceh dan salah satu menjadi warisan budaya dunia dan salah satu menjadi warisan kom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!